Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih kita di Jawa Timur, masih kita di Surabaya, masih kita di SMM Sukses acara ini luar biasa Semua kelas dari yang 22 juta sampai yang termurah Dari yang harian mobil, tropi uang dibabat, habis oleh Kicau Mania Dan ada sosok penting Ini kalau gak ada beliau ini gak jadi nih loh Mbak Jadi sebelah kita ini pentingnya luar biasa ada Pak Iwan dari Kudus Kenapa kalau ada beliau gak jadi lomba? Lah mau digantung mana? Itu burung-burungnya Karena Pak Iwan ini ternyata pengusaha, mempunyai usaha penyewaan Gantangan ya Pak Iwan Sudah berapa lama? Kalau mulai penyewaan itu sekitar mulai 2020 Yang khusus elektrik Khusus yang elektrik Dari 2020 Sekarang 22, udah 2 tahun Sebelum itu? Sebelum itu karena biasa Punyaan teman, juga dulu punyaan sendiri Untuk latihan di rumah Nah, tapi saya basicnya tuh pemain burung Dan burung itu kacar Basicnya? Pemain burung dan burungnya itu kacar Dan masalah gantangan, galang gantang elektrik itu dalam arti kata gini bro Jadi dia punya di atas itu ada nomor-nomor gantangan Yang mempunyai cara kerja elektrik itu bisa ngunci gitu ya Pak Iwan ya Dimana ketika ada peserta terat gantang Ini ngunci, gak bisa main deh Ya, gak bisa gantang gitu Itu ide dari? Dari sendiri Pak Iwan sendiri? Pasti gantang laman-laman Hohohohohohohoho Dan terus lagi pernah main itu lomba Dan bikin lomba sendiri Itu selesai, padahal ya sekitar 34 kelas lah Sampai jam 9 malam Nah disitulah saya Oh iya 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 Membuat supaya main ini gak malam Burungnya juga gak kecepaian Maksud burung malam-malam suruh Jadi ada durasi waktu terlalu lama, dan salah satu faktornya karena ketika menggantang kacer Menggantang burung yang jenis faktor itu nunggu-nunggu, saling tubuh-tubuhan Sudah hanya kacer, murai, hampir semua burung sih seperti itu, Pak Kecuali Anies Kecuali Anies dulu-duluan tuh, sama berancangan ya Terus dari 2020, sudah mempunyai gantangan elektrik Dipakai sendiri, apa yang memang diinformasikan keluar untuk bisa disewakan? Memang tujuan saya untuk disewakan, untuk melatih kedisiplinan Dan terus ada satu lagi, untuk mengurangi kecurangan waktu penggantangan Bentar, bentar, bentar Kecurangan dalam waktu ketika menggantang Lah, emang ada? Waduh, itu banyak, tapi mereka pada diteliti Misal? Misal, kita main burung Apalagi burung dulu kan burung yang masih 60 gantangan Mereka udah gantang lama-lama Ada satu dua pemain yang sering memang dia punya trik Gantang paling terakhir Oh iya, modus itu Untuk diketahui bahwa burung, saya tuh ini loh nomor gantang Secara langsung, biar juri tuh gak bisa kelak Nah itu, itulah yang juga untuk, uja antaranya tuh itu Memang ketika tidak pakai sistem elektrik Kita menggantangkan secara konfesional Memang ada hal seperti itu Bahkan pemain itu betul-betul Ya, memang kadang-kadang di burung faktor ini Waktu satu menit ini Dengan kenyataan burung, pengaruh banget Jadi ada bahkan satu menit udah gantung Udah beradu, satu belum mulai Nah itu juga Curangan ya itu ya Modus ya Kayaknya kan, usia itu kecurangan itu dimulai dari awal Dia kan, mereka kan harusnya kan harga tiket sama Kan gantungnya kan harus bareng Iya, ini berkat kepekaan Pak Iwan sendiri Karena memang basicnya beliau adalah pemain burung Pada akhirnya menciptakan bagaimana Ya sedikit banyak membantu sebetulnya dengan sistem elektrik ini Ya sedikit banyak juga Membuat pemain akan menjadi lebih vertik Mungkin dalam pengontrolan waktu Panitia ini bisa mempunyai jadwal yang tepat Jadi lomba mulai jam berapa, berapa sesi Selesai jam berapa, kan bisa dikalkulasi Pemainan juga bisa terukur Dan tiap burung tuh kerjanya tuh bisa terukur Kadang-kadang lebih lama nunggu pemain gantung daripada penilaian Pemainan makanya itu Ini penilaian cuma 5 menit atau 4 menit Penggantungnya 10-4 jam Kan ini kan udah 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 10 menit, clear 10 menit Nah itulah yang menciptakan betul-betul Kedepannya tuh akan lebih Tepat waktu, disiplin Dan mengurangi kecurangan-kecurangan Nah itu Nah sekarang kita kembali ke gantungan Yang Pak Iwan sewakan Gantungan elektrik Hari ini kan kita main 24G Ini apakah yang untuk 60G ada? Oh ada, kemarin udah 72G Oh iya Cuma kita lebih enak yang 24G Karena Terus terang Masalah penyewaan itu kita tetep bisa Bisa Apa ini, fleksibel Kalau 260G punya segini harga Kalau 20G juga kita turunin Itu beda-beda harga? Beda-beda Karena kan Hanya berapa yang kita pasang Nah gitu Iya Kita tuh lebih fleksibel Biar Apa ini, pemain tuh Bisa semuanya Lini merasakan Iya Betul-betul Bisa Oh iya Bisa terjangkau lah Dan disiplin juga Nanti itu akan Kemungkinan malah kita nanti Akan Membuat Penyewaan yang Ini ada yang murah Ada yang mahal Memang gak sama Sama fungsinya Tapi bentuknya yang mahal tuh Memang agak alih Dan memang kursi 24G Iya Karena 20G rata-rata tiketnya mahal Iya Karena secara Luasnya aja Antara 24G Dengan yang 60 Atau 72 Bahkan kan berbeda Iya Tapi malah nanti Yang untuk 60G Itu yang tiket murah Kita malah gak semurah Karena nanti biar semuanya tuh Disiplin Kita tujuin itu Untuk kucamannya Tapi yang 20G masih Malah mahal Karena Itu nanti Kursus yang 24G Ada gantaran khusus Yang nanti untuk Tingkat mahal Iya Iya Mungkin bahan-bahannya juga beda Enggak sistem-sistemnya Oh sistemnya Ada yang lebih canggih Iya Kalau yang ini Dulu kan untuk eksperimen Bapak tua ini Ceras bro Pak Iwan luar biasa Nah setelah sudah Jadi betul-betul Oh Bisa Dan saya bikin lagi Untuk yang lebih baru Nah ini untuk Kalangan Istilah itu tiket murah gak apa-apa Jadi Trial and errornya sudah dijalankan Beliau mungkin memodifikasi Yang tujuannya akan membuat Lebih nyaman pesertanya nanti Masalah harganya juga Bisa lebih bervariasi Yang Pasti Informasi ini Membuat penasaran para penonton Iya Berapa harga sewa Di luar ongkos kirim tentunya Itu tuh Kalau yang ini 60G itu Total Kalau Kan biasanya kan Anak buah Kalau 60G itu pasti 2 Itu pasti Dan memang Terus Kalau yang 60G Kalau sekitar 3,5 Tanpa ongkos kirim 3,5 juta Kalau yang 24G nanti Yang baru Juga 3,5 Oh iya 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 Cuma kan Karena teknologi baru lah Cuma kan beda Beda cuma jumlahnya Saat ini Yang lama ini Yang Tertanya eksperimen ini Yang 60G memang lebih mahal Dari yang 24G Nah Kalau uang besok Sama Harganya Tapi kan kita kan cuma hanya 24G Iya 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 Nah dalam hati itu Mahalnya itu bisa Pokoknya sistem elektrik ini Apabila menggunakan gantaran Bapak Iwat Mau 72 gantaran bisa mau 24G apalagi dengan semuanya nanti dibawah sistemnya dan apabila yang kebetulan menonton video ini yo yo siapapun yang ingin membuat lomba bolehlah gantangan yang dimiliki oleh Paiwan Paiwan ini menjadi referensi lah gitu terus nomor telepon yang bisa dihubungi Oh nomornya 089 089 677 811 eh 677 111 800 Coba bilang dari awal Paiwan 089 677 111 800 jadi kalau nomor telepon memang suka lupa bro tapi kalau duit bayaran yang apakah lupa sebelum itu dibayar lunas dia belum pulang jadi harganya silahkan nanti ditanyakan sendiri oleh beliau berapa-berapanya itu mungkin masalah umpukus kirim tergantung jarak ya ya momen dimana sampai Jakarta pun diantar ya udah antar umpuk saya pun sebetulnya mantep medan bisa antar kok cuma ini kan kelihatannya kemungkinan ya nanti ada penyewa dari luar luar pulau tapi kalau Kalimantan memang saya belum berani karena luar pulau karena karena ini menurut selama perjalanan tuh banyak di lautnya kalau ke Sumatera ke Bali itu kan cuma berapa kilo lagi lautnya Iya kalau kemarin udah mau juga teman karena ada barengannya kita enggak 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 apa ini enggak ada enggak ada enggak ada Oh barang stoknya terbatas ya bolehlah saya berpartner salah nanti saya yang punya ya biar lu menjalankan tapi intinya itulah bahwa dalam dunia burung ini banyak orang-orang yang berpikir Bagaimana caranya membuat lomba itu berjalan lebih nyaman lebih enak dan apa yang dilakukan oleh Paewan ini berdasarkan pengalamannya beliau bermain burung menguntungkan penyewa ini maksudnya menguntungkan penyewa apa saya ya Pak Iwan menguntungkan enggak bisnis ini di sini ya lumayan menguntungkan ya memang tapi kita akan terus terang saya tujuannya sih satu sih untuk menertipkan pemain untuk mengurangi curangan itu ya kalau budget itu kadang-kadang pertama-pertama main kadang-kadang makanya mohon maaf saya tanya karena harga yang tadi sempat dibisikkan ke kita itu menurut saya dengan segala kemewahannya teknologi dan ini hasil karya kayaknya terlalu murah Pak Iwan terima kasih banyak atas waktunya dan semoga dunia burung ini lebih fair play lebih sportif dan yang Paewan cita-citakan lakukan sekarang ini membuat Paewan lebih semangat bisa membantu teman-teman dan untungnya makin banyak aja deh amin 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 Paewan masih banyak sukses ya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati